Kita mendengarkan penilaian dari Changcuter dengan permainan dari Mas Lely. Bagaimana dengan tiupan ya tadi ya? Gua ga nyangka ternyata itu ada nadanya ya. Itu seksophon lebih merdu dari suara gua. Besok akan digantikan ya Changcuter, vokalisnya diganti seksophon. Seksophon aja udah. Meskipun bentuk gua udah kayak seksophon itu betulnya. Nah sekarang kita udah kedatangan ini dari wedding organizer ya. Biasanya kalo wedding organizer ya gini nih pakenya itu. Itu udah senyang merah pake headset gitu. Kebetulan kita bukan bagian wedding. Kematian. Nah tadi kenapa tadi lagunya itu? Karena memang kita mau topiknya ini membahas tentang wanita. Tadi kan judulnya wanita racun dunia. Kalau menurut kamu itu wanita, kamu abis diputusin ya? Iya. Gak pake selurus nih. Tenang. Biasanya gua mutusin sekaligus. Eh tenang gini nih logikanya nih ya. Perbandingan wanita dan pria itu di dunia itu satu pria, empat wanita. Jadi jangan khawatir kamu diputusin satu cewek. Masa ada tiga laki yang bakal mutusin kamu. Yang punya rumah saya bawakan racunnya, racunnya saya bawakan. Jadi nanti aturannya begini. Nanti ini adalah akan memilih siapa Tedesi diantara kelima personel. Cangcuter. Sekarang bilangnya begitu. Tadi saya belum dateng wanita racun dunia. Di antara satu laki-laki ada empat wanita. Iya, iya kan memang gitu. Sekarang Tedesi mau pesen yang mana, mau milih yang mana. Enggak. Wanita ketemu wanita enggak. Wah, wadah, nitip, senjata. Enggak. Kalau tentara. Kalau tentara. Kalau kita mau berangkat kerja gitu, nih kopernya dibawahin. Kalau yang abri-abri TNI, senjatanya dititipin. Jangan yang ngeres-ngeres lah, Ted. Lama aja. Saya mau mudah kenalin Witt. Sake-sake di sini. Terima kasih. Ini kayak nengok cucunya ya. Oke. Ini tadi saya sempat di belakang nanya. Aduh ngapalin namanya, susah banget. Saya taunya Tria gitu. Yang saya tahu, Mas Tria. Kibil. Oh, Kibil. Mas Dipa. Mas Eri. Alda. Oke. Dulu penyanyi wanita itu ya? Bukan. Biasa. Vokalis, gitaris, basis, drummer, gitaris. Oke. Tapi memang betulkah itu lagu dibuat wanita racun dunia itu... ...terdasarkan pada pengalaman atau... ...terdasarkan pada pengamatan. Gini, gini. Sebenarnya konsepnya mungkin banyak orang yang salah persepsi. Yang mungkin memang itu juga yang kita tuju. Jadi gini. Waktu dulu kita bikin lagu itu adalah... ...kita pengen bikin bagaimana caranya memuja wanita... ...tapi tidak cemen. Maksudnya udah kebanyakan, aduh aku tak bisa hidup tanpamu. Gitu kan. Kamu itu adalah segalanya gitu. Gimana ya gitu. Nah cuma waktu itu kan kita bahasa-bahasa gaul ya gitu. Ketika ada orang deket sama perempuan begitu... ...tiba-tiba dia, ih dia jarang gabung lagi sama kita. Udah kena racun tuh sama cewek itu tuh. Gitu. Jadi sebetulnya di sini adalah pengaruh bahwa... ...sekuat-kuatnya laki-laki, sepreman-premannya laki-laki... ...sehebat-hebatnya laki kalau sama cewek pasti tak lu. Nah benar-benar. Gitu sebetulnya peselnya. Berdasarkan pengalaman begitu semua? Oh pengalaman. Pengalaman. Makanya sering kan laki-lakinya bali mayor... ...tapi istrinya cendral. Gitu. Mesti kalah kalau sama wanita mesti gitu. Saya sejauh-jauhnya saya pergi gitu tetap baliknya... ...ke Surabaya juga ya. Surabaya juga gitu. Oh, soalnya wadah nitip senjata tadi ya. Karena saya begini kan dibalik laki-laki yang sukses pasti ada wanita yang lebar. Di balik laki-laki yang gak sukses pasti ada wanita lain lah. Iya itu. Harus dicurigain. Saya senang kalau Akbar yang ngomong itu penjiwaannya pas. Mengalami. Oke. Terus kemudian apakah semua lagu-lagu yang diciptakan oleh Changcuters ini... ...juga memang apa ya... ...berdasarkan kepada pengalaman kah? Atau pengamatan kah? Atau memang tadi menyampaikan sesuatu itu tidak secara to the point. Saya ingin gaya yang lain. Ya sebenarnya disebutin TDC tadi udah benar semua sih gitu. Oh gitu ya. Ya maksudnya memang... ...apa yang kita kerjain selama ini karya-karya kita... ...liriknya itu berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Maksudnya ketika ada... ...bisa juga ada orang lain yang bercerita kayak gitu. Iya. Dan selalu memang kita kepengen memberikan pesannya itu... ...gak mau yang langsung gitu. Gimana cari sudut pandang yang lain kayak gitu-gitu. Atau harapan yang tidak tercape. Misalnya cita-cita yang tidak bisa... Loh ke London tuh memang ke London benar. Pengennya belum tapi belum kesampean. Soalnya judulnya dulu salah. Hijrah ke London. Berarti kalau udah hijrah nggak balik-balik lagi ya. Jadi nggak tahu sampai sekarang belum. Seharusnya jalan-jalan ke London. Nah kalau jalan-jalan ke London. Kayaknya sering. Terus kemudian dari segi penampilan juga kayaknya... ...memang dari dulu berbeda ya? Selalu berbeda. Iya emang dari awal kita udah mengkonsepkan... ...sebelum jadi lagunya kita sudah mengkonsepkan dulu... ...bagaimana berpakaian di atas panggungnya. Tampilannya dulu gitu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk berpenampilan seperti ini... ...musiknya pun mencerminkan apa yang kita pakai gitu. Oke. Yang langsing-langsing kayak kurang kisi sedikit. Iya, iya. Itu kampanye. Semua ini kan satu tipe gitu ya badannya. Segala macemnya ini memang... Ya itu misteri ilahi kayaknya ya. Kita juga nggak tahu gitu. Sebenarnya awalnya sih nggak ada dikonsepin. Kalau sampai kesananya nggak gitu. Gimana kita harus menjaga berat badan segala macem. Enggak kok semuanya rata-rata normal-normal aja gitu. Cuman ya ternyata bisa satu tipe gitu. Saya juga nggak ngerti. Artinya bukan didesain untuk begitu. Memang keadaan, memang kekurangan gitu. Iya. Gak ada banget. Wow. Oke. Ini karena kebetulan alhamdulillah... ...tanpa melihat teman-teman yang hadir sebagai pemirsa... ...diantara yang duduk di sini... ...saya aja perempuan. Atau nggak Akbar lebih sedang memanggilnya wanita. Wanita. Apa sih pandangannya... ...grup Changchuters terhadap wanita? Mulai dari Tria dulu... Ini sudah berkeluarga semua kan tapi. Sudah dari Kipir... Satu yang belum. Satu yang belum. Satu yang belum. Yang kira-kira dari mukanya. Nah setelah acara ini saya doakan akan menemukan jodoh. Amin. Tapi namanya menemukan tolong dikembalikan pada yang punya. Wanita ya kalau menurut saya adalah... ...segala-galanya ya gitu. Maksudnya... ...kalau misalnya nggak ada wanita... ...ya... ...apalah artinya seorang laki-laki. Terus kedua... ...cinta kita buat siapa? Itu... Tumben amat. Lagunya nggak gitu pada laki-laki. Lagunya gitu. Iya bener sih maksudnya ya seperti itu gitu. Karena ada satu kelebihan kalau ada di wanita... ...yaitu dia bisa mengandung sedangkan laki-laki nggak. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Oke. Yang seksupun itu bukan ngadung. Enggak. Itu soalnya terlatih perutnya untuk memberikan tiupan-tiupan yang panjang. Iya gitu. Oke. Oke selanjutnya dijawab nanti ya. Boleh ya. Supaya menjadi sedikit misterius dan penasaran. Bisa mikir dulu ya. Selain satu ini kita akan lanjutkan kembali... ...tetap bersama kami di Cerita Hati. Karena setiap cerita berkesan yang hati.